orang tua nomor satu buat kita tapi kalau calon presiden nomor dua iyalah apa-apa harus ada etikanya po ini debat nasional bukan cerdas cermat kurang mas ngebungkuknya nyalamin cawapres yang lain sambil ngebungkuk setengah badan gitu kurang itu etikanya begitu kurang aneh bener-bener dia di podium itu di panggung itu sebagai cawapres sama cawapres bukan guru sama murid atau orang tua sama murid gimana sih terus kalau apa kabar yang kemarin katanya baper lah dinilai segitu aja baper lah dinilai 11 perseratus baper lah segala macem gimana sih itu bukan malah ngeledek ya bukan itu malah kayak masuknya udah gak hormat sama senior itu yang dinamakan etika menilai orang di publik sebesar itu dan yang dinilai adalah orang yang pernah membantu dia setengah mati setengah hidup ibarat kata gitu ya sampai ngegadain tanah dan harganya gak murah gue yakin banget itu supaya dia bisa jadi terpilih jadi gubernur dibantu abis-abisan setelah dibantu abis-abisan diponten dengan rate 1 dari 10 anggapannya sama yang baik sama dia aja dia bisa begitu apalagi sama kita sama rakyat yang dia gak kenal logika aja lah sekarang jangan main praduga-praduga gitu logika di depan mata kepala nih kapan mau buka mata supaya Indonesia tuh maju terus ya gue mau nanya lagi nih yang nolongin orang yang jatuh di depan tuh panitia KPU atau apalah pokoknya orang KPU jatuh tuh yang sigep dulu siapa yang nolong tuh ibrant padahal dia paling jauh posisinya paling paling ujung harusnya yang namanya refleks itu yang paling deket nah itu aja kita udah liat kesigepannya siapa yang lebih sigep itu aja hal kecil itu kita bisa nilai orang tuh gak perlu harus melakukan hal besar dulu baru terbukti enggak dari hal-hal kecil aja tuh kita bisa menilai seseorang dari hal-hal kecil ya dari hal kecil dia bisa bagus bisa mengerjakan bisa tanggung jawab bisa ada ada karyanya nih baru pasti dia ada ada karyanya dikasih tanggung jawab besar nih dia ada tanggung jawabnya orang kalau perkara kecil aja gak bisa ngelakuin gak bakal bisa tuntas ngomong doang gak dikerjain gak bakal hal besar bisa ditanganin apalagi satu Indonesia aduh tobat iya saya juga Herman padahal debat capres kemarin 02 diserang terus orang kerja kelompok untuk lawan ini kelompok 2 sampai-sampai Pak Prabowo-nya dikasih angka 11 dari ke 100 deh bukan etika itu gilirannya dibaliki sama capresnya 02 enggak terima bilangnya enggak ada etika dimana etikanya kalau enggak ada etikanya samsul itu pasti enggak salah aman megas langsung dipergitu begitu ya tahan selesai debat dia minta maaf sampai-sampai dia bungkuk begitu kan sama capres lain menurutkan masih mending gak karena 1 lawan 2 ini 1 nah lawan 2 orang kalau kemarin 2 orang lawan 1 jadi kalau enggak mau kik dikasih begitu jangan kok juga begitu kok tahu tidak debat jawab ada yang bilang bahwa pertanyaannya receh tapi tidak dijawab ada yang bicara lingkungan lagi tapi masih pakai botol plastik makanya lain kali kalau mau debat itu tolong sibuk mengukur kemampuan lawan jangan sibuk mengukur lahannya orang lain lucu imin imin kemarin itu debat calon wakil presiden yang terakhir min program lo andalan mestinya dikeluarin selepat selepet selepat selepet itu yang dikeluarin program andalan lo gak dikeluarin jadi mainan bulan-bulanan sama mas Gibran katanya mas Gibran anak kemarin sore anak belum berpengalaman ada yang bilang belimbing sayur gilinar debat lo kagak bisa jawab gimana si men lawan anak kemarin sore jawab pertanyaan Gibran bilangnya ngacok yang ijasa palsu lah yang etik lah gimana si men mestinya programnya men selepat selepet selepat selepet itu men oke ada yang punya pengalaman yang sama gak dengan saya diprotes orang gara-gara sering mengkampanyakan Prabowo Gibran saya sering dan banyak ada yang bilang seperti ini ngapain sih kamu mengkampanyakan Prabowo Gibran memangnya kamu dapat apa dapat jabatan dapat uang kalau Prabowo Gibran jadi kamu akan tetap kerja sendiri cari uang sendiri iya memang betul saya akan tetap kerja sendiri mencari nafkah sendiri karena itu sudah menjadi kewajiban saya saya juga tidak mengharapkan jabatan atau uang yang terpenting bagi saya adalah seorang pemuda harus berperan aktif dalam proses pemilihan kepemimpinan nasional karena kita harus memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah kemajuan dan kemakmuran bagi saya yang bisa membawa itu adalah Prabowo Gibran itu keyakinan saya dan siapa bilang saya tidak mendapatkan apa-apa dari mengkampanyakan Prabowo Gibran saya bisa dikenal oleh kalian-kalian saya bisa ditonton atau dilihat oleh para penonton tiktok ini itu sudah mendapatkan apa-apa bagi saya daripada saya diam tidak berbuat apa-apa tidur saja di rumah atau nongkrong untuk kepentingan pribadi kan tidak mendapatkan apa-apa kalau membuat konten seperti ini saya bisa mengajak penonton untuk memilih Prabowo Gibran kalau ketika nanti Prabowo Gibran sukses memimpin negeri ini setidaknya saya sudah punya andil dalam mengkampanyekan Prabowo Gibran walaupun itu cuma secuil saja ayo kita semua para pemuda aktif untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk negeri ini oh iya gimana pakaian bagus kan kemejaku iki aku dikasih oleh timnya Prabowo Gibran ditambah pin ini makin manis kan keren re wali kota aku ini Pak Gibran ini kan Pak Gibran wali kota Soloni kan maju jadi cawapres buat periode besok ya bangga ya seneng tapi aku jujur aku sedih karena kayak lagi sayang-sayangnya Pak Gibran pergi Pak waktu semenjak bapak jadi wali kota Soloni selalu banyak acara sampai jatuh padat konser makin dibanyakin event-event festival dibanyakin terus jalan-jalan juga dibangun pedestrian dibikin gitu trotol dinaikin semuanya misalnya aku sampai catat kemarin September Oktober ada konser apa aja di Solo Padi Momogesia Shela on 7 Vina Pandu Winata kita aku sudah tak marah Kiki Ran Zodiak dari Korea Yura Yunita Opah Nasar Tiara Andini Nela Karisma di Solo yang mana gedung di Solo yang tidak banyak untuk jadi konser banyak ini konser yang diadakan berarti padet kan jadwalnya semenjak Pak Gibran pegang wali itu jadi banyak loh ini konser padahal dulu gak pernah loh terus habis itu festival-festival tuh juga banyak krodet bahkan kemarin aja habis ada festival makanan jajan Solo yang di Mangku Negara satu mangkan negara isinya makanan semua habis itu trotoar pasar besar juga sekarang lagi dibangun lagi dibangun biar ada pedestrian biar orang-orang itu makin seneng jalan-jalan gitu kan Pak nanti kalau udah jadi wapres jangan lupakan Solo ya Pak tetap bangun tetap majukan Pak Prabowo ini tidak 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 di apa ini wakil malah Gibran biuh biuh awas saya tanggal 14 Februari tak coblos full all in Prabowo waduh sak kandang all in Prabowo Prabowo ay mas mbak presiden Prabowo mati urep Prabowo uang yang milih anis anis itu korupsi oh masuk korupsi ini harga mati Prabowo ini anis tidak 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 korupsi tidak anjar itu yang dikorupsi ini banyak lagi ketan itu untuk uang itu untuk yang nanya tadi kenapa katanya lu pilih Prabowo gue punya alasannya apa alasannya saya jelaskan dulu 2015 saya dan teman-teman sebanyak 7 orang merantau dari Bandung ke Lampung untuk bekerja di Kelapa Sawit tanpa diduga-duga gaji kami tidak dibayar dikarenakan uangnya sudah dibawa kabur oleh Manor malam-malam kami memutuskan kabur dari pekerjaan karena kami tidak mau bekerja tidak dibayar kami kabur tidak punya uang apapun kami di pekerjaan jalan kaki untuk menuju kota dua hari kami nontang lantung tidur pun kami di masjid dua hari tidak makan minum pun kami keran masjid air keran masjid kami sudah bingung harus gimana yang kami punya hanyalah identitas KTP tidak ada lebih dari itu HP tidak ada apapun tidak ada tapi mungkin Tuhan mempertemukan kami dan rekan-rekan dengan orang yang paling baik yang pernah saya temui saya dikasih makan saya dikasih uang dan saya pun diongkosi pulang memang saya tidak kenal dengan orang itu tapi kami dengan rekan-rekan sampai mati pun tidak akan pernah lupa sama orang itu karena kami masih ingat orang yang menolong kami itu berpakaian partai baju gelindra ya partainya Prabowo orang itu menolong kami saya saya berdoa terus kepada orang itu dimanapun dia berada sehat terus dia orang baik dan kami sekarang akan memilih Pak Prabowo kalah menang kami pilih Prabowo ya kami tidak peduli Prabowo mau dijelekan siapapun kami tidak peduli kami akan pilih Prabowo karena partainya pernah berjasa kepada kami kami hampir mati kelaparan di Lampung hanya partai Prabowo yang menolong kami itu alasan kami memilih Prabowo selamat menikmati